Oke, kita mulai ya. Sudah terlihat ininya, slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan keempat, kita masuk ke aljabar bolean. Nah, sebelumnya review dulu. Nah, ini gate dasar. Jadi ada n, kemudian or, dan not. Kalian harus sudah hafal tabel kebenarannya. Jadi n akan bernilai 1, kalau kedua input 1. Kemudian or akan bernilai 0, kalau kedua input 0, slide-nya 1. Terus not adalah balikannya, komplementnya. Kemudian ini gate setambahan. Ada non, nor, kemudian xor, dan xnor. Oke, kita masuk ke aljabar bolean. Jadi nanti pembahasannya ada postulat, postulat Huntington, kemudian teorema dasar, aljabar bolean. Kemudian konsep dualitas dan teori de Morgan. Kemudian komponen dari fungsi bolean. Nah, tujuannya nanti diberikan fungsi bolean. Kemudian dengan postulat dan teorema, kalian harus bisa menyederhanakan fungsi tersebut. Kenapa harus disederhanakan? Karena kita ingin implementasinya se-efisien mungkin. Jadi dibutuhkan gate yang paling minimal. Sehingga biayanya lebih murah. Kemudian yang kedua nanti komplement dari fungsi bolean. Oke, masuk ke aljabar bolean. Ini bolean ini dari nama George Ball. Jadi namanya dari sini. Kemudian sistem aljabar yang himpunannya elemennya adalah 2, 0, dan 1. Kemudian operator dasarnya adalah plus, kemudian kali, ini titik, notasinya, dan komplement, not. Jadi variabelnya variabel binar. Kemudian variabelnya dinyatakan dengan huruf, satu huruf. Kemudian operasinya ada 3 operasi dasarnya. Jadi n, titik, kemudian or, plus, not, pakai aksen. Terus untuk membuat fungsi bolean, notasinya seperti ini. Jadi f, kemudian dalam kurung variabelnya. Kemudian sama dengan ekspresinya. Oke, misalnya ini. F, kemudian variabelnya misalnya ada 2, x, y. Kemudian ekspresinya. Misalnya fungsi x tambah y aksen. Oke, jadi variabel cuma satu huruf. Bisa huruf kapital atau huruf kecil seperti ini. Kemudian isinya adalah, elemennya adalah 0 atau 1. Kemudian operasinya, operatornya plus titik sama aksen. Jadi ini or, titik itu n, aksen untuk not. Al-Jabbar bolean. Kemudian masuk ke postulat. Postulat Huntington. Jadi ini definisi. Jadi postulat itu sesuatu yang diasumsikan benar dari awal. Ya, sama seperti kayak aksioma. Jadi nggak bisa dibuktikan, tapi kita anggap itu benar dari awal. Kemudian dari postulat nanti diturunkan menjadi teorema. Oke, kita masuk ke postulat Huntington. Jadi himpunannya B, tadi 0 dan 1. Kemudian operatornya plus dan titik. Sama nanti aksen. Yang pertama adalah tertutup. Jadi ada operator plus dan operator titik kali. Tertutup itu maksudnya hasil dari operasi plus dan kali. Hasilnya nggak akan keluar dari 0 atau 1. Jadi kita balik lagi ke ini. Nah, hasilnya yang Y. Ini tertutup elemennya cuma 0 atau 1. Jadi nggak ada yang lain. Itu tertutup. Hasilnya 0 atau 1. Yang node juga sama. Hasilnya 0 atau 1. Nggak ada elemen tambahan yang lain. Misalnya hasilnya 2, nggak. Jadi itu yang maksudnya tertutup. Silakan sambil dicatatat aja nih. Jadi yang pertama adalah postulat. Aduh, ini kenapa nih? Postulat ini seperti definisi ya. Jadi sesuatu yang diasumsikan benar. Nggak perlu dibuktikan. Yang nomor 1 adalah closure. Tertutup. Jadi operasinya ada plus or sama titik untuk N. Ini yang postulat pertama. Oke lanjut. Postulat kedua. Elemen identitas. Untuk operator plus identitasnya adalah 0. Jadi X tambah 0 sama dengan X. Untuk operator titik kali identitasnya adalah 1. Jadi X kali 1 sama dengan X. Gimana tadi? Identitas. Jadi untuk yang plus identitasnya adalah 0. Oke ini saya. X tambah 0 sama dengan X. Untuk yang operator kali identitasnya adalah 1. X kali 1 sama dengan X. Terus yang nomor 3 komutatif. Jadi bisa dibalik-balik untuk operator plus dan kali. X tambah Y sama dengan Y tambah X. Ini juga sama nih. X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian distributif. Jadi urutannya yang beda di aljabar bolehan yang distributif terhadap plus ini. Pada titik saya contohin. Jadi. Eh kok jadi. Distributif. Yang pertama nih biasa aja nih. Yang plusnya di dalam. Jadi X kali Y plus Z. Ini kalau di aljabar biasa juga sama. Sama dengan X kali Y tambah X kali Z. X kali Y plus Z. Nah yang di dalam kurung nih dijabarkan. Jadi X, Y tambah X, Z. Ini normal nih. Sama dengan aljabar biasa. Nah yang beda yang di sini. Terhadap titik juga sama nih. Distributif juga. Jadi. X tambah Y kali Z. Sama dengan X plus Y. Oke saya tulis di bawahnya aja. X plus Y. Kali X plus Z. Oke ini ada di aljabar bolehan. Kalau nggak percaya silakan dicari tabel kebenarannya. X, Y, Z. Bikin tabel kebenarannya nanti. Bandingkan antara kedua sisi. Sisi kiri dan sisi kanan. Terus. Nomor lima. Komplement. 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 Jadi terdapat sebuah komplement. Kalau yang plus itu X plus X aksen. Sama dengan berapa nih. Kalau X nya 0 berarti X aksen 1. Berarti sama dengan 1. Kalau X nya 1, X aksen 0. Saya tambah 0, 1. Terus kalau yang kali X kali X aksen. Berapa nih? 0. 0. Lalu 0. Yang nomor 6 nggak kita pakai untuk menyerahkan. Ini cuma pernyataan aja. Jadi terdapat sedikitnya 2 elemen. Jadi tadi elemennya adalah 0 atau 1. Yang postulat nomor 6. Oke. Kemudian prinsip dualitas. Dualitas itu dengan mengganti operatornya. Yang kali jadi plus. Dan sebaliknya. Itu dualnya. Kemudian kalau ada 1 diganti dengan 0. Yang ini. Aturannya. Untuk mencari. Lembatan. Dualnya. 1 ganti dengan 0. Plus. Ganti dengan titik. Tapi yang untuk tiap variable itu. Nggak dikomplementkan. Tetap variable nya. Jadi kalau suatu persamaan valid. Maka dualnya adalah valid. Jadi pasangannya adalah valid. Ini bisa kita lihat nih dualnya nih. Jadi ini. Plus ganti dengan titik. 0 ganti dengan 1. Jadi kalau yang persamaan yang sebelah kiri nih. Valid. Maka persamaan dualnya pasangannya adalah valid juga. Ini dualitas. Ada apa yang dulu untuk dualitas. Misalnya kalian punya persamaan yang udah valid. X tambah. X, Y sama dengan X. Ini valid nih misalnya. Maka dualnya adalah valid juga. Dualnya adalah. X kali. X plus Y. Sama dengan X. Jadi yang plus ganti dengan kali. Yang kali ganti dengan plus. Terus kalau yang plus gini. Jangan lupa dikurung. Karena nanti precedennya lebih kuat yang kali. Jadi kalau nggak pakai kurung. Nanti dikali lebih dahulu. Itu prinsip dualitas. Jadi kalau ada persamaan yang sudah valid. Maka dualnya adalah valid juga. Oke silahkan dicatat dulu. Yang postulatnya. Yang kita pakai postulat nomor 2 sampai 5. Yang nomor 1 sama nomor 6 itu definisi aja. Oke. Oke dah lanjut ya. Jadi yang sebelah kanan dan kiri ini dualnya nih. Yang sebelah kiri untuk operator plus. Sebelah kanan untuk operator kali. Ini saya batasin ya. Oke kalau sudah dari postulat. Nanti diturunkan menjadi teorema. Postulat kan diasumsikan benar. Kalau teorema ini harus dibuktikan. Dibuktikan dari postulat yang sudah ada. Dari aksioma yang sudah ada. Jadi ada aksioma atau postulat. Yang asumsinya sudah benar dari awal. Kemudian diturunkan jadi teorema. Nanti ada juga lemah. Lemah itu kayak teorema tapi lebih kecil. Hasil yang lebih kecil. Oke. Ini yang dipakai nih. Jadi teorema 1. Saya tulis di sini. Yang postulat udah. Lanjut ke teorema. Itu nggak ada namanya ya. Saya tulis aja nih. X plus X sama dengan X. Ini kalian masukkan aja nih. Variable-nya ke suatu nilai. Misalnya X-nya 0 berarti 0 plus 0 sama dengan 0. Benar kan? Terus kalau X-nya 1. 1 plus 1 sama dengan 1. Kemudian dual-nya nggak ganti. Plus-nya ganti dengan kali. X kali X sama dengan X. Ini 1 dan 2 jarang dipakai nih. X plus 1 sama dengan. Kalau nomor 2 banyak dipakai nih yang nomor 2. Jadi X plus 1 sama dengan 1. Dimasukkan aja nilainya. Misalnya X-nya 0 berarti 0 plus 1. 1. Kalau X-nya 1. 1 plus 1 nilainya 1. Dual-nya X kali 1 sama dengan 1. Benar nggak nih? Nggak juga sih. Ini dual-nya 1 ganti dengan 0 ya. X kali 0 sama dengan 0. X-nya apapun. Mau dia 1. Mau dia 0. Itu kalau dikali dengan. Di n dengan 0. Hasilnya adalah 0. Itu dual-nya. Terus yang nomor 3. Namanya involusi. Terima nomor 3. Involusi itu kalau ada X-aksen diaksenkan lagi. Itu hasilnya adalah kembali ke X. Jadi ada X-aksen. Jadi aksen lagi. Sama dengan X. Ini dicari dual-nya sama aja nih. Karena nggak ada operator plus. Kali nggak ada nilai 0 atau 1. Jadi saya taruh di tengah. Nggak ada pasangannya. Terus. Terima nomor 4. Asosiatif. Asosiatif berarti urutan pengerjaan. Tidak masalah. Di menghasilkan hasil yang sama. Di X tambah. YZ. Y tambah Z. Y tambah Z dilakukan dulu. Itu sama dengan. X tambah Y dilakukan dulu. Baru tambah Z. Asosiatif. Terus. Dual-nya. X, Y, Z. Sama dengan. X, Y. Kali Z. Kemudian yang nomor 5. Kenapa balik lagi. Berlima Demorgan. Ini untuk nanti. Komplement dari fungsi. Jadi untuk komplement fungsi. X plus Y aksen. Maka operatornya diganti. Kalau plus jadi kali. Kalau kali jadi plus. Kemudian tiap. Variable di. Komplementkan. Untuk. Mencari komplement fungsi. Teorema Demorgan. X plus Y. Dikomplementkan. Itu sama dengan. Kalau dibuka kurungnya. Tiap variable di. Komplementkan. Kemudian operatornya dibalik. Sekali. X aksen kali Y aksen. Yang kali juga sama. Jadi X, Y. Aksen. Sama dengan. X aksen. Tambah. Adul. Untuk. Yang terakhir adalah absorpsi. Jadi kalau ada X plus X Y. Itu sama dengan X. Nanti kita buktikan. Nomor 6. DX plus X Y. Sama dengan X. Oke. Dualnya. X kali X plus Y. Sama dengan X. D. Bisa ditulis gak disini nih. X kali. X plus Y. Sama dengan X. Yaitu teoremanya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Untuk. Postulat dan teorema. Dihafalkan aja ya. Nanti untuk. Di ujian. Soalnya menyederhanakan. Suatu fungsi bolehan. Kemudian. Tiap langkah. Harus dituliskan nih. Kalian pakai. Postulat yang mana. Dan teorema yang mana. Oke misalnya. Teorema 6. Nah kita mau buktikan teorema 6. Saya tulis disini nih. Teorema 6 itu absorpsi. Jadi X plus. X Y sama dengan X. Oke coba kita buktikan nih. X plus. X Y sama dengan. Untuk membuktikan. Kita pakai yang postulat yang sudah ada. Jadi kreatif aja sih nih. X sama dengan X kali 1 kan ya. X kali 1. Tambah. X kali 1. X kali Y. Ini identitas nih. Jadi X sama dengan. X kali 1. Terus. X nya kan sama nih. Ini bisa di. Distributif. Jadi X. Kali 1. Tambah. Y. Nah. Tiap penyederhanakan. Dituliskan. Kita pakai yang mana nih. Sifat apa. Distributif. Terus. 1 plus Y. Itu sama dengan. Apa nih. 1 plus Y sama dengan. 1. 1. Ini sifat apa nih. Saya lupa aja kan. Sifat apa nih. Sifat apa. Teorema 1. Teorema 1. Teorema 1. Identitas ya. Eh. 1 plus X. Teorema 2. Teorema 2 pak. Namanya apa nih. Teorema 2. Tidak ada namanya sih. Dan lanjut. X kali 1 sama dengan. X. Ini yang identitas. Oke. Jadi terbukti. X plus X Y. Sama dengan. X. Itu yang teorema nomor 6. Absorpsi. Oke. 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 Ini dihafalkan aja nih ya. Jadi postulatnya. Dari 2. 3. 4. 5. Kemudian. Teorema nya ada 6. Hafalkan. Namanya. Terus. Nanti nama ini dipakai untuk. Keterangan. Jadi pas mengerjakan soal. Jangan lupa diberikan keterangan. Oke. Ini pembuktian teorema nya. Ini saya lewat aja nih. Ini yang teorema 6A yang tadi. Oke. Kita lanjut ke fungsi bolehan. Jadi terdiri atas variable binar. Jadi cuma satu huruf. Huruf kapital atau huruf kecil. Kemudian konstantannya 0 dan 1. Dan operasinya plus, kali, atau aksen. Kemudian dari fungsi bolehan. Bisa direpresentasikan dalam tabel kebenaran. Bisa juga ditransformasikan implementasinya ke diagram rangkaian. Jadi dari fungsi bolehan. Nanti bisa dibuat tabel kebenaran. Kemudian bisa diimplementasikan dalam rangkaian. Rangkaian. Nanti bisa juga disederhanakan dengan keymap. Nanti setelah ini belajar keymap. Keymap ini untuk menyederhanakan fungsi bolehan. Ini lebih mudah pakai keymap. Kalau pakai aljabar bolehan. Ya harus hafal tadi. Teorema dan postulatnya. Ini contohnya. Ada fungsi f. Jadi x, y, z. Ini adalah daftar variabelnya. Ada tiga variabel. Jadi nanti di tabel kebenaran. Dan kombinasinya ada delapan. Tiga berarti kombinasinya dua pangkat tiga. Kan masing-masing ini bisa dua nih. Bisa nol atau satu nilainya. Berarti kombinasinya adalah dua kali dua kali dua. Dua pangkat tiga. Ini kombinasinya ada delapan. Terus sama dengan ekspresinya. X kali Y kali Z. Terus ini tabel kebenarannya. Kemudian bisa dibuat diagram rangkaiannya. Untuk membuat tabel kebenaran. Ini semua variable. X, Y, Z. Kemudian dari X. Itu isi aja. Nol empat kali. Satu empat kali. Kemudian dari Y. Nol dua kali. Satu dua kali. Nol dua kali. Satu dua kali. Dari Z. Nol satu. Nol satu. Nol satu. Jadi kalau kalian urutkan dari baris teratas. Ini nilainya nol. Baris pertama ini nol. Baris kedua nilainya nol satu. Satu. Baris berikutnya dua. Tiga. Dan seterusnya sampai nilainya tujuh. Satu satu. Satu. Setelah itu tinggal dihitung nih. Hasilnya berapa. Terus ini contoh implementasi. Ini fungsi boleannya. X plus Y aksen Z. Implementasinya seperti ini. X. Kemudian plus masuk ke or. Kemudian Y aksen Z. Dibuat dulu. Y aksen. Kemudian kali dengan Z. Masuk ke get n. Hasilnya ditambah dengan X. Di or dengan X. Jadi F satu. Oke. Itu contoh implementasinya. Nanti yang ini tabel kebenarannya ada delapan baris. Karena variabelnya ada tiga. X, Y, Z. Ini juga sama nih. F dua. F tiga juga sama. Untuk tabel kebenaran. Ada delapan baris. Kemudian manipulasi aljabar. Oke. Jadi misalnya F3 atau F2. Ini mungkin belum yang minimal. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi yang kali ini kita sederhanakan dengan aljabar bolehan. Dengan postulat dan teorema. Kalau tidak disederhanakan nanti membutuhkan gate yang banyak. Kalau sudah paling sederhana nanti gate-nya bisa ditekan. Seminimal mungkin. Misalnya seperti ini contohnya ada persamaan X kali X aksen plus Y. Itu bisa disederhanakan hasil akhirnya adalah X, Y. Jadi ini yang sudah paling sederhana. Oke. Ini contohnya. Sudah ada solusinya ya. X kali X aksen plus Y yang ini. Oke. Kita contohkan yang. Oke satu-satu ya. Kita dari awal. Ini tidak bisa dihapus. Ini undo-nya terbatas nih. Jadi tidak bisa undo lagi. Oke. Yang pertama X. X kali X aksen plus Y. Sama dengan. Nah. Kita jabarkan dulu nih. Jadi dengan sifat distributif. X kali X aksen. Tambah. X Y. Nanti dikasih keterangan nih. Ini kita pakai sifat apa. Distributif. Terus. X kali X aksen. Sama dengan. Nol. Tambah. X Y. Nah ini kan. Seterhanakan jadi nol nih. Pakai sifat apa nih. Sifat apa ya. Komplement ya. Komplement. 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 Terus selanjut. Nol tambah X Y sama dengan X Y. Ini pakai sifat identitas. Ini pakai sifat identitas. Kayak gitu. Jadi tiap langkah diberikan keterangan. Kita pakai sifat apa. Jadi satu-satu langkahnya ya. Jangan langsung magic. Dapat X Y. Kita gak bisa nge-track. Dapatnya dari mana. Lanjut nomor 2. X tambah X aksen Y. X tambah X aksen Y. Oke. Ada ide gak nih. Diapain. Distributif lagi ya. Ini distributif. Kalau di aljabar bolehan. Bisa. Dua arah nih. Untuk plus. Bisa. Untuk kali juga bisa. Terus. X. Tambah. Y. Ini. Sifatnya. Sifat. Distributif. Kemudian. X plus X aksen. Berapa nih. Misalnya 0 tambah 1. Selalu 1 ya. Terus kali dengan. X plus Y. Terus 1 kali X plus Y. Sama dengan dia sendiri. Jadi. hasilnya. Hasilnya X plus Y. Oke. Kasih keterangan nih. Ini komplement kalau gak salah. Ini identitas. Apapun kali 1 sama dengan dia sendiri. Sama dengan dia sendiri. Terus. Nomor 3. Saya bikin baru. Kalau bikin baru. Ini nanti ketimpan. Gak apa-apa lah. Dislet ada kan ya. Yang nomor 3. X tambah Y. Kali X tambah Y aksen. Kita nanti lihat di rekamannya. X tambah Y. Kali X tambah Y aksen. Oke kira-kira di apain nih. X nya sama nih ya. X nya sama. Berarti bisa pakai distributif. X. Terus. X ditambah. Ditambah. Y kali Y. Komplement. Y kali Y aksen. Y aksen. Sama dengan. X tambah. X tambah. Y kali Y aksen. Misalnya Y nya 0. 0 kali 1. 0 ya. Selalu 0. X tambah 0 sama dengan X. Kasih. Tadi pakai apa tadi. Ini distributif ya. distributif. Ini tadi Y kali Y aksen. Jadi 0 itu komplement. Terus. X plus 0 jadi X. Pakai identitas. Oke kita lihat di slide nya. Kayak gini. Oke. Slide nya dikalikan silang nih. X kali X. X kali Y aksen. Y kali X. Y kali Y aksen. Hasilnya. Sama. X. Oke itu contohnya. Jadi kita sekarang. Menyudahkan fungsi bolehan dengan. Ajabar bolehan. Kalau yang awalnya disini. Contohnya kan kita butuh. Berapa gate nih. 1. 2. 3. 4. 4 gate. Terus kita sederhanakan. Ternyata cuma. X saja. Jadi gak butuh gate lagi. X langsung. Keluarannya X. Masukannya X Y. Keluarannya adalah X saja. Oke ini latihan. Silahkan dicoba aja ya. Karena ini udah. Kelihatan jawabannya. Nanti latihannya yang. Belum ada jawabannya yang di belakang. Sederhanakan. Jadi nanti hasilnya. Sederhanakan. Sampai paling sederhanakan. Buktikan. Nanti samakan. Antara sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Kita masuk ke komplement. Untuk komplement. Itu. Caranya adalah. Tiap variable yang di dalam. Kita di. Komplementkan. Ini. A jadi A aksen. B aksen jadi B. Kemudian operatornya dibalik. Jadi. Kayak kita bikin dualnya. Tetapi tiap variable di komplementkan juga. Misalnya. Saya punya. X tambah Y. X tambah Y. Terus. Saya mau komplementkan. Ke X tambah Y. Ini di komplementkan. Sama dengan. Tiap variable di. Komplementkan. X aksen. Kemudian operatornya dibalik. Lali Y aksen. Atau contoh yang lain. Apa nih. X kali. Y. Tambah Z. Z. Nah ini kalau kita mau komplementkan. Hasilnya adalah. X tambah. X aksen. Tambah Y aksen. Kemudian. Kali dengan. Z aksen. Oke. Urutannya yang plus dulu nih. Itu hasilnya. Ini contohnya. Cara cepatnya buat dualnya. Kemudian tiap variable di komplementkan. Dualnya operatornya dibalik. Kemudian literalnya dibalik. Kalau 0 jadi 1. 1 jadi 0. Terus untuk komplement. Variablenya juga. Tiap variable di komplementkan. Contohnya. X aksen. Y Z aksen. Jadi ada satu fungsi. Jadi. X aksen. Y Z aksen. Plus. X aksen. Y aksen. Z. Oke. Kita cari komplementnya. F aksen sama dengan. Berarti tiap variable di. Komplementkan. Jadi ada X. Terus operaturnya dibalik. Tambah. Y aksen. Tambah. Z. Ini jadi satu nih ya. Jadi kita kasih kurung. Kali. Yang nomor 2. X. Eh. Tambah ya. Tambah. Y. Tambah. Z aksen. Kita dapat komplementnya. Untuk komplement ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada lanjut. lebih. Jadi. Kalau menyederhanakan dualnya. Beda. Jadi fungsi awal dan fungsi dualnya itu beda artinya, bisa beda. Jadi kalau hasilnya x, y, nanti dualnya adalah x plus y, jadi beda. Jadi kita sederhanakan yang fungsi aslinya, jangan dualnya. Oke, dual itu untuk yang tadi, untuk sifat-sifatnya ini. Ada sifat namanya dualisme, jadi kalau yang persamaan ini valid, yang dualnya adalah valid juga. Valid ya, tapi bukan sama. Jadi y plus x ini valid, maka yang x kali y sama dengan y kali x ini valid juga. Tapi kan nilainya beda nanti. Jadi persamaannya valid, tapi hasilnya nanti beda. Komplemen, kemudian sifat demorgan. Jadi ini gate nor, coba kita lihat gate nor. Gate nor. Nanti gambarnya bisa dua, karena sifat demorgan tadi, yang untuk mencari komplemennya. Nor itu x plus y, terus di aksen. Gitu kan ya. Jadi ada x, ada y, masuk ke or, x, y. Terus keluar di negasikan nor. Ini sama dengan kalau dijabarkan gimana nih komplemennya. Dan ini komplemennya. Jadi x aksen kali dengan y aksen. Jadi bisa kayak gini. X, y. Dan ini operatornya n nih. Masuk ke operator n. Ntar nnya kurang tegas nih. Kalau bikin n yang lancip. Nah, terus x-nya di aksen. Kasih bubble aja di sini. Y-nya juga di aksen. Oke, keduanya sama nih. Jadi gate nor itu bisa digambar seperti ini. Or, terus terakhir di node. Node or. Bisa juga nih. Jadi yang simbolnya seperti ini. Jadi n. Kemudian yang tiap variable inputnya di negasikan. Itu bisa digambar dua ini. Namanya sama nih gate nor. Ini nor. Ini juga nor. Oke, terus ini kalau bubble-nya mau ke depan. Ini kan bubble-nya di belakang nih. Semuanya ada. Kalau mau ke depan. Maka bentuk gate-nya diubah. Jadi dari n ke or. Jadi ini kalau mau bubble-nya dipindah ke depan. Gate-nya berubah. Ini jadi or kan. Terus bubble-nya maju ke depan. Nah gitu. Jadi nor nih. Oke, jadi untuk nor simbolnya gate-nya ada dua nih. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Ini nanti nyebutnya nor juga. Aturan untuk pemindah bubble-nya ke depan. Operatornya diganti. Jadi dari n ke or. Bubble-nya pindah ke depan. Yang nan juga sama nih. Not n. Nan itu x kali y di aksen. Sama dengan x aksen plus y aksen. Jadi simbolnya bisa seperti ini. Di n dulu. Kemudian terakhir di negasikan. Nan. X, y. Bisa juga seperti ini. Jadi. Masukkan dari or. Masing-masing di negasikan. X, y. Kayak gitu. Jadi ini simbol untuk gate-nan. Bisa kayak gini. N baru node. Bisa seperti ini. Node baru or. Kemudian untuk memindah bubble. Aturannya tadi. Jadi kalau bubble-nya mau pindah ke depan. Gate-nya diganti. Dari or ke n. Yang di emorgan. Jadi simbol untuk gate-nor bisa seperti ini. Yang bubble-nya di belakang. Bisa nor yang biasa. Jadi or baru node. Terus ini simbol untuk none. Bisa seperti ini. Yang masing-masing input-nya di negasikan. Kemudian or. Atau seperti yang ini. Gate n baru di negasikan. Jadi kalau ketemu gate seperti ini. Jangan bingung. Ini namanya apa nih. Ini namanya gate none. Jadi bubble-nya pindahin ke depan. Terus diganti gate-nya. Dari or menjadi end. Oke ada apa yang dulu. Yang ini. Hukum demorgan. Dan gate. Nor dan nan. Kemudian mindah bubble. Nggak ada. Nanti. Kalau nggak ada lanjut ke contohnya. Misalnya contohnya kayak gini. A kali B plus B kali C. A kali B plus B kali C. Ini kalau pakai gate dasar kan gini. Bikinnya. A kali B. Terus. D kali C. A, B. B, C. Terus terakhir di. Or. Jadi F. Oke. Ini kita butuh dua macam gate. Ada end. Ada or. Ini kita bisa sederhanakan. Gate-nya cuma satu macam saja. Jadi none. Caranya gimana? Kita kasih bubble. Jadi keluaran dari level satu ke level dua. Itu dikasih bubble. Ini kasih bubble. Ini kasih bubble. Tingannya sama nih. Ini dinegasikan. Terus mau masuk ke level dua. Yang or. Dinegasikan lagi. Terus. Ini kasih bubble. Ini kasih bubble. Kayak gitu. Caranya. Terus kita cek nih. Ini namanya gate apa nih? Gate. Nan. Nih. Nan juga kan ya? Nih. Nor. Bukan. Kalau Nor. Babanya di depan. Oh iya. Ini apa nih? Nan. Nan. Jadi kita butuh cuma satu tipe IC aja. Nan. Tadi aturannya kalau bubble-nya mau pindah ke depan. Berarti. Tipe gate-nya. Ya. Tipe gate-nya berubah. Kayak gini. Kita mau pindah bubble-nya ke depan. Maka yang demorgan tadi. Operatornya berubah. Terus bubble-nya jadi ke depan. Ini yang. X kali Y. Aksen kan ya. Itu sama dengan. X aksen tambah. Y aksen. Jadi bubble yang di belakang itu bisa di. Taruh di depan. Terus operatornya diubah. Jadi ini simbol untuk none. Gitu. Jadi dengan none kita bisa bikin IC apapun. Dengan satu tipe ini aja. Gate aja. None. Itu gate universal. Gate universal. None sama nor itu gate universal. Oke. Oke. Jadi kalau kalian misalnya SSD itu ada dua tipe juga. None atau nor. Gate-nya cuma none atau nor aja. Jadi dari gate ini kita bisa bikin gate yang lain. Dan circuit apapun. Misalnya dari none kita mau bikin gate end. Itu bisa. Mau bikin gate node. Bisa juga. Oke. Itu. Gate end dengan none. None saja. Pakai tadi prinsip demorgan. Oke. Latihan. Oke. Silahkan dicoba. Yang nomor satu. Kita saya contohin yang nomor satu dulu. Oke. Oke. X-Y tambah X-Y aksen. Oke. Kira-kira diapain nih? Cari persamaan antara dua literal nih. Nah dua literal. Apa nih? Antara X-Y dengan X-Y aksen yang sama apa nih? X-Nya apa? X-Nya kan ya? X-Nya kan ya? X-Nya kan ya? Nanti bisa dipakai sifat distributif. Jadi X. Kali. Y tambah Y aksen. Distributif. Terus. Y tambah Y aksen. Hasilnya berapa? Satu. Satu. Ini sifat apa nih? Komplemen ya? Kemudian X kali satu sama dengan X identitas. Tuh. Nomor satu. Nomor dua. Kayaknya udah ya. Yang di awal tadi. Kayak dejavu nih. Nomor dua kayaknya sama dengan contoh di awal kayaknya. Kita lewat ke nomor tiga. Kayak. Nomor tiga A tambah B aksen. Kali A aksen tambah B aksen. Kemudian. Oke. Kalau ada yang masih dalam komplemennya. Aksen kayak gini. Itu dijabarkan dulu nih. Di dalamnya. Jadi komplemennya kita buka dulu. Jadi A aksen kali B aksen. Terus kali A aksen tambah D aksen. Oke. Terus diapain nih? Ada ide nggak? Ada ide? Jabarkan lagi ya. Jadi pakai distributif. A aksen kali B aksen kali A aksen. Gini kan. Tambah. A aksen kali B aksen kali B aksen. Pakai distributif. Terus A aksen kali A aksen. Itu sama aja kan. Jadi A aksen juga. Ini jadinya A aksen B aksen. Tambah. A aksen B aksen. Ini sifat apa nih ya? Jadi yang. Misalnya X kali X sama dengan X nih. Teorema 2 ya. Nggak salah. Nih. Sedangkan. Terus. Nih sama nih. X plus X sama dengan X. Teorema 2 juga. Hasilnya A aksen B aksen. Oke lanjut. Silahkan yang nomor 4. Hasilnya berapa? Oke. Nomor 4 itu ini. X Z tambah X aksen Y aksen Z. Nomor 4. X Z tambah X aksen Y aksen Z. Ya kan? X Z. Oke. Oke. Oke diapain ini? Ini Z-nya sama nih ya. Distribusi pak. Distributif ya. Gimana distributifnya? Z. Z. Ditambah. Kali dong. Ini kan Z kali X. Z kali. X aksen Y aksen. X tambah. Kali X tambah. X aksen Y aksen. Jangan kebalik nih. Distributif. Oke terus yang di dalam. Di distributif lagi ya. Gimana nih? Dijabarkan ya. Oke. X plus X aksen pak. X plus X aksen. Dijabarkan. X plus X aksen. Kali dengan X plus Y aksen. Y aksen. Dijabarkan. Terus mana lagi nih? Ini? Jadi apa? Jadi 1. Sama dengan Z. 1 kali X plus Y aksen. Terus. Ini jadi apa nih? Komplement lagi. X plus Y aksen. Identitas kali ya? Iya. 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 Y aksen. Udah gitu kan? Bisa dikawain lagi nih. Paling dijabarkan X Z. Tambah. Y aksen. Oke. Ini tadi komplement. Ini tadi kesini. identitas. Oke. Pas nulis variable itu urutkan ya. Jadi. Yang kecil kan X dulu. Jadi X Z. Jangan Z X. Ini. Konfensinya kayak gitu. Yang ini ada pertanyaan. Ini paling kalau di ujian. Ada satu soal aja sini. Robotnya 15. Karena. Ya kita jarang pakai aljabar bolehan langsung untuk menjadranakan fungsi. Nanti pakai KMAP. Yang ini udah jelas. Kalau udah silahkan dilanjut ke berikutnya nih. Padahal panjang nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lima, enam saya lewat ya. Langsung aja nomor tujuh nih. Tujuh panjang juga nih. Kalau panjang ini kalian harus pintar-pintar distribusi yang mana nih. Distributif untuk yang mana. Cari yang nilai yang sama. Nomor tujuh. Yang lima, enam saya lewat. X tambah X, Y, Z. Tambah X aksen Y, Z. Tambah W, X. Per aksen X, X aksen Y. Sama dengan berapa nih. Oke, kita lihat yang bisa didistribusikan. Ini Y, Z sama. Apa lagi? Nggak ada lagi ya. Terus, W, X, W, X. Nah, X-nya ini sama. Nanti kita satukan nih. Oke, sama dengan X tambah Y, Z. Kali, ini X tambah X aksen. Terus, tambah X-nya yang sama nih ya. X, X, W-nya yang beda. Ini W, W aksen. Berarti X kali. W tambah W aksen. Tambah X aksen Y. Ini pakai distributif. Setelah itu, ya tinggal di. Cek aja nih. X plus X aksen, W plus W aksen. Ini kan komplementnya. Sama dengan X tambah Y, Z. X plus X aksen. Berapa nih? Satu ya. Saya langsung aja nih ya. Atau mau satu-satu. Jadi, hilang nih ya. Jadi, Y, Z kali satu sama dengan Y, Z. Oke, saya cepat aja nih. Terus, X, W tambah W aksen. Satu juga. Jadi, X tambah X aksen Y. Sama dengan... Jadi, X tambah X aksen Y. X sama X nih sama. Tambah Y, Z. Itu. Masih bisa disederhanakan gak nih? Enggak ya? Tidak. Oke, kayaknya udah. Itu aja. Oke, itu aja untuk latihannya. Nah, selesai. Jadi, untuk yang kali ini masih pakai aljabar bolehan. Jadi, harus tahu sifat-sifatnya. Jadi, yang ini tadi saya pakai komplemen dan identitas. Terangannya digabung aja ya. Boleh. Dua langkah. Komplemen. Terus, habis itu identitas. Terus, yang ini pakai teorema. Teorema berapa? Satu ya tadi. Lupa. Teorema satu sama dibalik-balik nih. Komputatif. Teorema satu. Oke, itu aja. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Paling banyak dipakai sifat distributif, komplemen, identitas. Itu yang paling banyak. Tinggal kita pintar-pintar gabungin elemen yang mana. Untuk didistribusikan. Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai sini saja ya. Nanti untuk quiznya belum saya siapkan untuk presensi. Jadi, tunggu saja. Presensinya saya buka sampai besok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.